Pengedar sabu di kawasan pinggiran kota Jember, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap saat menunggu pemesan sabu seberat 1,3 ons. Ahmad Rafsanjani, warga perumahan Taman Gading, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwatas, Kabupaten Jember, berusaha menghilangkan barang bukti dan kabur saat polisi menangkapnya. Meski sempat mengelak dan berdalih dirinya bukan pengedar, namun saat digeledah polisi menemukan paket sabu seberat 1,3 ons yang disimpan di dalam tasnya. Tersangka ditangkap polisi saat menunggu pemesannya di depan Masjid Baitur Rahman, Kecamatan Ajung. Sayang pemesan sabu berhasil melarikan diri saat mengetahui ada polisi. Polisi mengembangkan kasus ini dengan menggeledah rumah tersangka dan menemukan sabu seberat 1 gram yang disimpan di lemari es. Tersangka menjual sabu di pinggiran kota dengan harga 1 juta rupiah untuk 1 gramnya. Dan saat dilakukan pengeledahan, Alhamdulillah kami berhasil mengamankan barang bukti yakni narkotika jenis sabu seberat 131 gram yang kedapatan pada yang bersangkutan. Setelah itu kami saat ini masih berupaya untuk melakukan pengembangan dari mana asal-muasal barang tersebut didapatkan. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasok besar sabu yang sudah diketahui identitasnya. Polisi akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas, TV Jember, Jawa Timur Tim Liputan Kompas, TV Jember, Jawa Timur